Terbang, terbang, memukul terbang. Jangan ada canda di dalam memukul terbang. Jadi serius, sewaktu kita mau mengadakan acara, adik-adik harus serius. Tidak boleh, boleh gembira, tapi jangan bergurau di dalam kukul terbang. Kadang saya lihat banyak orang-orang yang kadang memukul terbang sama bercanda. Itu kurang bagus, dilihat sama ini. Kalau ada orang lain bercanda, silakan yang penting, yang serius itu kita. Kita serius, supaya nanti aku. Vokal nanti ditambah lagi, vokal yang besar. Itu vokal suara kecil semua, nanti ditambah vokal yang suara besar satu. Yang penting jangan ada fales. Kalau ada suara fales, taruh terus yang fales itu, diberhentikan, diberhentikan. Jangan ada suara fales, terus adik-adik, nanti kalau memang bersama-sama teman-teman, terutama kalau mau pergi kemana pun, kalau memakai kendaraan, ikuti aturan-aturan lalu lintas. Pakai helm, ya, pakai anu, jangan beri gocengan, bertiga, jangan. Sampai kan ke teman-teman, nanti. Supaya seher itu dinilai sama orang bahwa seher ini adalah rombongan atau pemuda-pemudi yang soleh-soleha. Bukan pemuda-pemudi yang ugal-ugalan atau istilahnya pemuda-pemudi yang tidak mempunyai adat. Jadi kita harus bidang sama yang lain, karena kita ini bersama Rasulullah. Bukan bersama syaitan-syaitan. Kita bersama Rasul. Karena kita membawa nama Rasulullah, dan membawa nama Ahli Baidin Nabi, membawa nama para kiai, para tokoh, para ajangan kita, para ulama kita. Jadi kita harus menunjukkan yang terbaik. Kalau adik-adik boleh, silahkan. Cuman, di samping itu ada, jangan juga perkegiatan sholawat ini mengganggu pelajaran sekolah atau madrasah. Jadi kadang adik-adik ini kalau ada undangan atau ada kebenaran acara, sekolah ini tinggal, ini jadi tinggal. Sering jangan. Boleh sekali waktu kita itu ikut, tapi sekolahnya tetap dinamakan. Jangan nanti orang tua, maaf, di Solo dulu pernah terjadi, orang tua itu marah. Karena anak-anaknya ikut kepada Habib Seh, terus besoknya tidak sekolah. Dan kebetulan acara Habib Seh ini hampir setiap minggu ada. Jadi anak-anak itu satu bulan boros sekolah empat kali lima kali. Akhirnya Habib Seh yang disalahkan. Terus saya buat, ayo, siapa yang bisa sekolahnya bagus dan sholawatnya bagus, ranking satu sampai ranking tiga dikasih hadiah. Alhamdulillah semuanya dapat ranking. Nah, itu senang. Jadi, solawatnya jalan bagus, sekolahnya bagus, sama orang tua taat, sama keluarga, sama saudara rukun, eh, itu yang diharapkan Seher Mania. Jadi jangan terus didahulukan terus keliling ke sana-sini solawat, tapi sama orang tua berani. Misal begini, ada orang tua kebetulan sakit, atau mungkin kebetulan capek. Di rumah minta tolong sama anaknya yang seher ini dari. Wahai anakku, tolong kamu gak usah pergi dulu ke maulid, kamu bantu bapak dulu di rumah karena bapak memerlukan kamu. Itu wajib membantu bapak daripada datang ke solawat. Wajib. Nanti kalau sudah bapaknya sihat, bapaknya gak ada masalah, bapak ayo kita solawat. Itu lebih bagus. Kadang gak, anak-anak sekarang gak mau bapaknya dimarah. Bapak ini, masa saya mau solawat, gak boleh. Padahal perintah Allah itu, Pertama, kamu taat kepada Allah dan Rasulnya, setelah itu kamu harus berbakti kepada kedua orang tua. Jadi orang tua kamu tinggalkan, Allah akan murka. Kamu kelihatannya pergi solawat, tetapi Allah murka kepada kamu di waktu kamu membaca solawat. Kan berjumah. Jadi ayo adik-adik, sama orang tua yang baik, yang taat, yang sama orang tua yang betul-betul berbakti, ya, sama ibu, sama bapak, terus. Setelah itu dibarengi dengan solawatan. Senang kepada taat, kepada guru-guru. Oh, bagus itu insya Allah. Dan saya doakan semua adik-adik, cerdas, pandai, sekolahnya pun berhasil, ya, insya Allah ibadahnya pun tambah meningkat. Itu yang penting. Adik-adik jangan khawatir. Adik-adik insya Allah tetap akan senang. Senang. Saya dulu juga pernah kecil. Saya dulu juga pernah umur 10 tahun. Bukan terus langsung saya jadi 50 tahun. Saya pernah umur 5 tahun, pernah 10 tahun. Hidup saya waktu kecil ini sama ayah diganding ke masjid. Jadi waktu itu, mau pergi kemana, mau pergi ke sini itu, sama ayah diizinkan, tapi sekadang berapa bulan sekali. Jarang saya bisa pergi main-main peluhi orang itu, udah pernah. Tapi senang. Hidupnya senang. Senangnya sama ayah bisa bergurau. Terus nanti main sepak bola sama kakak adik sendiri di rumah. Kita mainnya begitu. Nanti kalau sekali waktu, renang. Kita renang. Boleh, bukan tidak boleh. Tapi tidak setiap hari jalan sama teman-teman yang tidak kemanfaat. Jadi penuhilah kehidupan adik ini. Kalau tidak ada kekerjaan yang lain, mengolah kitab di rumah, baca. Atau duduk sama ayah dan ibu. Kalau ada sholawatan, ikut nanti ayah sama ibu diajak sekalian sholawat. Lebih nikmat. Dan Alhamdulillah disini ada tokoh-tokoh kita. Ada sesebuah-sebuah kita yang mengajak kita kepada jalan yang benar. Ikuti mereka. Jadi adik-adik harus taat kepada apa yang disampaikan kepada beliau-beliau ini. Jadi beliau mengatakan begini, InsyaAllah apa yang disampaikan itu juga saya yang menyampaikan. Bukan senangnya sendiri. Bukan tarpe diri silahnya. Di dalam bahasa Jawa. Jadi mereka menyampaikan apa yang kita sampaikan di acara-acara yang mungkin adik-adik waktu itu. Tidak ikut. Terutama putri-putri. InsyaAllah carilah tempat yang bagus kalau di acara. Dan insyaAllah jangan terlalu banyak gerak. Memang sementara ini kita sedikit bebaskan karena masih TK. Jadi nanti kalau sudah naik bangkatnya dari SD, sudah harus pelajarannya beda. Nanti SMA. Jadi posisi adik-adik putri-putri kita juga bisa memberitahu kepada yang lain. Jangan terlalu banyak bergerak. Jangan terlalu berdiri. Karena memuatkan auratnya banyak. Jadi harus bisa dicangka. InsyaAllah ibu baca nasihat saya untuk diri saya dan adik-adik semuanya. Mudah-mudahan saya yakin dimana saya berada berarti adik-adik itu juga ada bersama saya. Dimana saya mendapatkan doa dari para ulama, adik-adik pun juga ikut dapat doa di dalamnya. Dimana pun saya mendapatkan kebahagiaan, saya yakin adik-adik pun juga bahagia. Apapun permasalahan yang dihadapi oleh saya, saya yakin itu bukan permasalahan adik-adik. InsyaAllah adik-adik mendapatkan semua bentuk keringgeran dan insyaAllah syekir-syekir kita ini bisa berjumpa kalau di surga bersama Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan ke depan adik-adik kita ini semua orang-orang tuanya diberi kemudahan dalam menuntut, dalam mencari rezeki, mengamalkan apa yang didapatkannya. Dan dijadikan rezekinya selalu barakah dan manfaat dunia walaukara. Siap insyaAllah kita untuk membela Allah dan membela Rasul Muhammad SAW. Dan semoga Allah memanjangkan umur buru-buru kita.